Pipa organa merupakan sebuah tabung di mana bagian dalamnya berlubang. Ketika pipa organa ditiup, molekul udara akan bergetar membentuk gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Nah, getaran ini menghasilkan bunyi. Sehingga, kolam udara pada pipa organa merupakan sumber bunyi. Pipa organa dibedakan menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pada jari ini adalah pipa organa terbuka. Contoh dari pipa organa terbuka adalah seruling. Kolam udara pada seruling dapat menghasilkan berbagai frekuensi dari pola gelombang paling sederhana hingga majemuk. Jika pada kolam udara terbentuk setengah gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut sebagai nada dasar. Secara matematis, setengah lambda 0 sama dengan L. Lambda 0 sama dengan 2L. Bila frekuensi nada dasar adalah F0, maka F0 sama dengan V per lambda 0 sama dengan V per 2L. Jika pada kolam udara terbentuk satu gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut sebagai nada atas 1. Secara matematis, lambda 1 sama dengan L. Bila frekuensi nada dasar adalah F1, maka F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan 2V per 2L. Jika sepanjang kolam udara terbentuk satu gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut sebagai nada atas 2. Secara matematis, lambda 2 sama dengan 2 per 3L. Bila frekuensi nada atas 2 adalah F2, maka F2 sama dengan V per lambda 2 sama dengan 3V per 2L. Dan seterusnya. Nah, F0, F1, F2, dan seterusnya membentuk keteraturan dalam penulisannya. Sebagai perbandingan, F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Yap, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!